Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Riza disini Dan kali ini saya akan membahas singkat mengenai tensimeter Jadi saat ini ada 2 macam tensimeter Yaitu manual jarum dan digital Untuk menggunakan tensimeter yang manual jarum Maka diperlukan stetoskop seperti ini Intro Selain stetoskop yang diperlukan berikutnya adalah manset Manset ini yang nantinya akan dilingkarkan di lengan atas pasiennya Manset ada yang menggunakan strap dan ada juga yang menggunakan tali lengan Bedanya hanya di ukuran diameter lengan dan kepraktisan saja Tidak akan mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darahnya Intro Berikutnya ada balon pompa Dan tentu saja meteran pengukur tekanannya Meteran pengukur tekanan Ada yang menggunakan jarum seperti ini Dan ada yang menggunakan air raksa Keduanya sama saja Tidak akan mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darahnya Selanjutnya adalah tensimeter digital Yang terdiri dari manset dan display pengukur seperti ini Manset untuk tensimeter digital sedikit berbeda dengan yang manual Karena hanya memiliki satu selang saja Yang disambungkan ke display digitalnya Intro Sementara kalau manset manual memiliki dua selang Yang disambungkan ke balon pompa dan meteran pengukur Tensimeter digital ada yang menggunakan tenaga baterai Dan ada juga yang menggunakan tenaga listrik Seekian saja penjelasan singkat mengenai tensimeter Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Dr. Iza disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati